Anda menyaksikan News AB Pemirsa, 9 partai politik mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 pada hari pertama di KPU. Parpol memiliki waktu 14 hari untuk melakukan pendaftaran sekaligus merampungkan dokumen persyaratan pendaftaran. Hari pertama pendaftaran partai politik di KPU, pengurus DPP partai politik serta pendukung masing-masing partai mendatangi KPU untuk menyerahkan dokumen pendaftaran. Dari 9 partai politik yang datang, 3 diantaranya adalah partai parlemen atau yang memiliki kursi di DPR. Hari ini dia dimulai dengan rangkaian pengimputan data ke pengurusan mulai dari DPP sampai dengan DPW, DPD, dan kecamatan. Nah Nasdem saya sampaikan bahwa dalam persyaratan undang-undang yaitu memiliki kepengurusan 100 persen di DPW, kemudian 75 persen di DPD, kepengurusan, dan 50 persen di kecamatan. Alhamdulillah partai Nasdem mulai dari tingkat DPP sampai dengan kecamatan, kepengurusannya lengkap 100 persen. Tentu KPU akan melakukan verifikasi tapi dari kami lengkap 100 persen semuanya, ya tidak 100 persen semua yang disyaratkan, ya. Ya hari ini mendaftarkan secara langsung. Kalau secara online kita sudah melakukan memasukkan data-data ke dalam SIPOL dan Alhamdulillah memenuhi sesuai dengan amanah dari aturan perundang-undangan. Tentu kami menyengajakan untuk mendaftarkan di hari pertama ini agar kita menunjukkan bahwa PKS siap untuk mengikuti pemilu 2024.